Sobajoy, gigi berlubang adalah masalah gigi yang paling sering dialami banyak orang. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan permanen di permukaan gigi yang mengakibatkan pembusukan atau karyas gigi. Salah satu faktornya disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengkonsumsi makanan yang manis dan tidak menjaga kebersihan gigi dengan baik. Berikut adalah beberapa tahapan yang perlu diperhatikan oleh Sobajoy mengenai tahapan gigi sehat bisa menjadi gigi berlubang. Tahapan pertama, munculnya bercak putih atau plak. Pada tahapan ini, gigi ditandai dengan munculnya bercak putih kekuningan atau biasa disebut plak pada permukaan gigi. Munculnya plak gigi, jika tidak segera dirawat dengan baik, akan menyebabkan lubang kecil pada enamel gigi. Tahap ini dapat ditangani dengan pengaplikasian fluoride pada permukaan gigi secara topikal. Tahapan kedua, enamel gigi mulai mengalami kerusakan. Kerusakan ini terjadi di bawah lapisan gigi dan enamel gigi juga sudah membusuk. Apabila kerusakan sudah tidak dapat ditangani lagi, maka gigi Sobajoy dental harus segera dibersihkan dan ditambal oleh dokter gigi. Tahapan ketiga, pembusukan di luar enamel atau pembusukan dentin. Kerusakan ini dapat menjalar ke bagian pulpa gigi, di mana pada bagian ini terdapat banyak saraf gigi dan pembuluh darah. Pada tahap inilah, rasa nyeri pada gigi mulai terasa. Apabila kondisi gigi Sobajoy sudah mencapai pada tahap ketiga ini, gigi masih dapat dirawat dengan penambalan gigi. Tahapan keempat, peradangan pada pulpa gigi. Gejala-gejala yang timbul pada tahapan ini diantaranya yaitu rasa nyeri yang berdenyut dan tidak nyaman, serta sensitivitas terhadap makanan dan minuman yang panas maupun dingin. Pada tahapan ini, solusi penanganan yang paling diutamakan yaitu perawatan saluran akar oleh dokter gigi. Tahapan kelima, infeksi akut purulen pada bagian apikal gigi. Gejala ini dapat timbul dari rasa nyeri pada gigi yang berat, gigi goyang, pembakakan di pipi, demam, hingga susah untuk membuka mulut serta ditandai dengan bau mulut. Karena infeksi ini sudah mencapai ujung akar gigi dan mengakibatkan tulang di sekitar gigi terinfeksi, maka biasanya penderita akan diberikan resep antibiotik dari dokter gigi untuk melawan infeksi tersebut. Namun, jika sudah parah, Sobat Joy Dental memerlukan perawatan saluran akar atau pencabutan gigi. Nah, Sobat Joy, jangan malas ya untuk sikat gigi atau merawat gigi sejak dini. Dan jangan lupa untuk periksa gigi rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Joy Dental, One Stop Family, Dental Care. Sampai jumpa di video selanjutnya.